selamat menikmati bersama dengan hatim lidar untuk membahas program RITC bersama dengan kelompok tani oke, dua, tiga kebetulan ini juga kita mau ada pertemuan dengan kelompok tani di desa Nekulu dan sekarang kita mempunyai untuk membangkannya tapi kita mau beklik saya menjelaskan kita perkenalkan diri dulu kita berhubungan di sini Alhamdulillah kita berhubungan di sini saya istirahat kalau tadi dari desa Nekudu kalau tadi kita berhubungan Alhamdulillah dulu adanya kegiatan dati kita di Nekudu memang sudah berjalan seperti ibu-ibunya kan mayoritas kita ibu-ibu berani jadi kita menanam sayuran, lombok, lomat itu ada di dalam anggung rumahnya kita berhubungan ada pun juga ada untuk dikelompok setelah tapi kendalanya kita sebelumnya ada reaksi kita biasa itu terhalang oleh ibu-ibitan tapi setelah adanya bantuan dari reaksi kita bisa merasa terbantu karena dari setahun kemarin kita pernah dibantu mulai dari izin dari dari sama buku sama racun juga jadi kita itu sangat bersyukur adanya kegiatan yang tinggi kita menikmati sekali hasil nyambu seperti dari itu karena kita mendatangnya di pekarangan bisa menambahnya ayam jadi kita bisa kita lingkarkan dari 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 terus untuk pelatihan yang kemarin kita sudah ikut pelatihan pada tanggal 20 alhamdulillah kita sudah bisa bagaimana caranya menata keuangan saya ingin tahu misalnya ini dari orang anggota apakah hasil dan namanya sudah ada yang dikacau atau sudah kebetulan sudah ada terus kita juga punya sisipan setiap kali pertemuan kita punya sisipan sarannya mungkin kedepannya kita sebagai KWP Kapiladi Sanik Ibu saya minta bangkuan dari provinsi pusat atau dari manapun kami meminta mungkin ke depannya kita bisa diajarkan dilatih kembali bagaimana dengan cara-caranya dalam pembuatan sebenarnya kita dalam keseharian itu sudah terapannya sama hanya pengaturan dalam pembuatan yang kurang tahu dimana papan letaknya itu saya minta ada nanti kejepannya pelatihan pelatihan mungkin tidak kita dipanggil di jangka itu lebih kita oke semoga apa yang menjadi pengalaman Ibu menjadi motivasi buat Ibu yang baik terima kasih Salam Salam terima kasih Terima kasih telah menonton!